Kata Rizky D.A. Dituding jadikan Nadia Mustika pelampiasan nafsu. Rizky D.A. Dituding menikahi Nadia Mustika cuma untuk dijadikan pelampiasan nafsu. Rizky tidak tinggal diam, balas singgungan tersebut. Rizky bukan mengelak tapi malah berterima kasih. Simak beritanya, pernyataan Rizky D.A. dan kembarannya. Rido jadi awal mereka tua hujatan dari penggemar Lesti Kejora Rizky Bilar. Seperti kita tahu, usai Rizky menikahi Nadia Mustika Rahayu, Lesti diisukan dekat dengan Rizky Bilar. Tadi duga sambutan halayak begitu luar biasa sampai mereka dijuluki pasangan viral. Dalam kanal Youtube, Melanie Ricardo, Rizky dan Rido melontarkan pendapat terkait kecocokan Lesti dengan Rizky. Ternyata, keduanya sepakat bilang tidak. Sementara, Rizky meminta Lesti untuk lebih pakai hati menentukan keputusannya kelak dengan Rizky Bilar. Gebolan ajang bakat dangdut ekademi ini juga meninggung bahwa Lesti sudah tahu seperti apa karakter pria asal Medan lewat Rizky, sehingga dapat menimbang-nimbang jika akan berlanjut dengan Rizky yang juga orang Medan. Sejak ramai pendapat Rizky Rido itu, banyak orang menyebut kalau Rizky belum move on dari Lesti Kejora. Pernikahan Rizky D.A. dan Nadia Mustika yang baru resmi tanggal 17 Juli 2020 memang langsung diwarnai kabar cerai. Bermula dari keduanya yang jarang tampil bersama serta pajang status galau. Dilanjuti tindakan Rizky hapus foto Nadia dari feed Instagram. Keduanya juga kompak ganti foto profil yang sebelumnya pajang potret pernikahan. Makin heboh kabar cerai, Rizky malah tidak menggubris membuat netizen berasumsi sendiri. Rizky diduga gagal move on dari Lesti Kejora. Lantaran ketika pajang foto promosi produk cepat hamil di feed Instagram belum lama ini, netizen fokus kejam yang dikenakan. Mereka yakin kalau itu merupakan jam kukle Rizky dengan Lesti waktu masih menjalin hubungan asmara. Bukti gagal move on adalah masih pakai barang kembaran sama mantan yak. Tidak kuat mendapat hujatan dari netizen yang terkesan tahu segalanya. Rizky Rido kedapatan menangis di panggung ajang bakat dangdut salah satu stasiun televisi swasta, tanggal 21 September 2020 malam. Mereka mengutarakan isi hati yang turut didampingi Is Dahlia. Sadar banyak netizen yang menyerang, Rizky begitu tersentuh akan kehadiran Rido di sisinya. Pajang potret berdua, Rizky sertakan caption berbunyi bahwa setiap yang terjadi merupakan bagian dari rencana terbaik sang pencipta. Melirik ke kolom komentar, netizen masih merasa kecewa atas ucapan Rizky Rido yang dianggap nyinyir ke Lesti kejora Rizky Bilar. Tertuang juga kekesalan seorang netizen terkait keputusan Rizky menikahi Nadia demi pelampiasan nafsu. Menanggapi komentar itu, Rizky tidak berikan pembelaan apapun. Dia justru sampaikan terima kasih serta minta agar saling mengingatkan.